PT Kereta Api Indonesia hingga kini masih menyediakan kuota pengiriman motor gratis ke Kampung Halaman pada musim Mudik Lebaran mendatang. Sedikitnya 15.800 motor akan diberangkatkan dari stasiun di Jakarta ke stasiun Pasar Turi Surabaya, Kediri, dan stasiun Kutawarjo. Kereta motor disiapkan PT KAI, bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengurangi angka kecelakaan saat Mudik Lebaran. Jumlah motor yang akan diangkut dinaikkan dari jatah tahun lalu sebanyak 9.900 unit menjadi 15.800 unit untuk arus mudik dan arus balik. Motor-motor itu akan dikirim ke beberapa stasiun tujuan mulai tanggal 28 Juni hingga Juli untuk arus mudik dan tanggal 10 hingga 16 Juli untuk arus balik. Motor yang sudah didaftarkan akan diangkut sehari sebelum hari keberangkatan pemudi. Hingga saat ini sudah ada 10.700 motor yang mendaftar dan pendaftaran akan terus dibuka hingga 3 Juli di stasiun Jakarta Gudang.